Sebelum viralnya Wernaropeta ini, memang ada kemunculan sebuah ular besar, kera putih ini memang ada. Tapi... Jangan coba mengulas tentang Purus Ronde, yang termasuk Prasanakulwatu, yang keberadaannya ada di Wawidangan Desa Adan Pejatuh. Sejarah Purus Ronde, Purus Ronde termasuk jagar budaya. Karena banyak peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian dari dinos-dinos terkait tentang keberadaan Purus Ronde. Sehingga Purus Ronde tidak diperbolehkan untuk difugar atau direnovasi di dalam kuah. Sehingga penataan Purus dilakukan periangan itu, yaitu Natar Purus Ronde yang hanya ini saja yang bisa direnovasi keadaan periangan beliau. Sejarah Purus Ronde Sejarah Purus Ronde yang sekarang ini viral. Artinya... Dulu memang ada monyet yang besar, warnanya yang tidak seperti Niki, tidak putih. Artinya monyet-monyet Niki, banyak ada monyet di dalam sini. Tapi Niki ada keberadaan monyet yang kecil Niki, memang kelihatannya seperti monyet sakit. Karena warna mungkin karena Niki tidak tahu, karena Niki tidak memperhatikan hatinya hari demi hari. Terus viral waktu Niki 2 bulan yang lalu, Niki tidak ketahui siapa penangkil dan penangkil yang datang ke Niki melihat dan memutu tanpa sepengetahuan Niki. Dan semakin viral. Nah, yang kembalikan, tegaskan, memang kera putih Niki, memang ada Niki. Tapi mungkin karena di zaman era Covid Niki, masyarakat terlalu melihat Niki adalah sebuah keanehan yang tidak pernah dilihat dari semasa hidup. Niki memang susah. Puro-puro yang ada di seluruh Nusantara memang jarang langka. Memang ada tapi langka. Tidak seperti yang di Selunding Niki, habitatnya di sini. Mungkin pura-pura yang lain datangnya sebentar atau bagaimana. Niki keberadaannya sudah membawa di sini. Niki monyet-monyet putih Niki. Cuma ada satu monyet putih. Yang tegaskan, monyet putih Niki berada di kawasan Puro Selunding. Bukan di luar Puro Selunding, di kawasan Puro Selunding. Kadang-kadang, dia sampai ke barat, ke timur. Tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Dan kembali lagi ke wilayah Puro Selunding Niki. Dan itu yang tegaskan, kemungkinan artinya viralnya monyet putih Niki. Di masa pandemi Niki, banyak paranormal, baik Bali, Nusantara, Jawa, memprediksi memang keberadaan monyet putih Niki. Dari cerita perwayangan, artinya memang benar ada. Semoga dengan viralnya, artinya monyet putih, menaruh peta Niki. Membuat alam semakin membaik, walaupun tidak secepat itu. Tapi berlahan-lahan akan menggugah setiap orang untuk melakukan sesuatu. Artinya berpikir sesuatu untuk ke depan lebih bijak dan lebih baik, yang lebih positif. Dan mudah-mudahan semua para aparat pemerintah, pemangku kepentingan, yang lain-lain, kembali teringat di masa yang zaman dahulu. Dan inilah di masa kejayaan yang akan datang. Dengan viralnya monyet putih Niki, semua para pemangku, pemimpin, Bisa introspeksi, kembali, dan bisa melihat kembali ke rakyatnya yang sedang kena bencana seperti Niki. Dan iling yang inginkan, artinya para pejabat-pejabat di atas Niki. Itu yang disampaikan, artinya sebelum viralnya Winaropeta Niki, Artinya lima tahun yang lalu, memang ada kemunculan sebuah ular besar di dalam Gua Selunding. Itu sekitar lima hari diam, tidak kemana-mana. Ular tersebut diam di tempat Tirte. Di tempat Tirte, seperti gentong namanya. Gentong Tirte, diam di dalamnya selama lima hari mungkin. Dan itu kemunculannya Niki, selama tiang ayah Riki, selama 20 tahun. Itu kelihatan dua kali. Memang Niki, artinya petunjuk saya kurang tahu. Sebelum artinya lalu pertiang meninggal, Niki muncul sekali. Setelah Niki, sudah lama, dan lagi muncul. Niki yang tidak tahu, masalah spiritual mungkin beda. Terus yang kedua, memang di Gua Selunding Niki, kawasan Gua Selunding Niki, ada beberapa binatang selain monyet putih Niki, sejenis terenggiling. Klesih, namanya Balinya. Klesih, itu seperti landak. Yang bulu sisi ular, biasanya. Niki pernah lihat juga, 4 tahun yang lalu. Itu cuma sekali dalam hidup saya. Artinya melihat klesih dalam gilim Niki. Yang bulunya pernah dilepas di dalam Gua Niki. Niki, artinya binatang langka yang ada di Niki. Karena Niki pemakan nyamuk. Dan ada juga landak. Landak Niki sudah lumrah, semua orang tahu. Karena di sini kan tempat orang bersucuk tanam dulu, landak Niki banyak. Pasti tinggal di Gua-Goa landak. Terakhir, kelawar Niki tetap. Kelawar Niki pasti ada ke penghuni biasanya. Kalau dulu kan walet terlangka kelawar yang mendominan. Niki yang ketahui keberadaan yang ada di wilayah Purus Dunding. Supaya nantinya umat tahu supaya tidak terkejut. Dan kemuncul-kemunculan seperti Niki, keanehan-keanehan Niki. Karena mungkin akan membuat sesuatu perubahan. Jaman nanti artinya lebih baik seperti yang diharapkan. Terima kasih telah menonton! 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 oleh salah satu warga yang kebetulan ada di buruh ini dan mendatang viral nah menurut informasi monyet yang berburu putih ini muncul pertama kali pada tahun 2011 tapi pada saat itu hanya muncul sebentar saja nah pada saat munculan di hari kamis itu ada rumpungan dari monyet-ponyet yang lain nah ini yang menjadi unikan adalah monyet-ponyet yang ini berburu putih selamat menikmati 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih.